Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini, Sahlang nah so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sampang sampai Merauke dan buat saudara-saudara serumpun aku yang menonton video ini semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya oke nah jadi kembali lagi di video reaksionan kita nah jadi ini aku dapatkan dari kiriman sahabat kita dari negara Malaysia nah jadi aku, dia DM aku tadi ya tadi siang, jadi jam 12-an siang gitu bang tolong kamu react ya yang paling serem di negara Malaysia atau persekolahan gitu nah jadi di video kali ini yang berjudul yaitu adalah 5 sekolah yang paling tertua dan bahkan paling seram di negara Malaysia gitu oke nah jadi sebelum kita ke videonya BDW kemarin ada yang komentar tuh di salah satu Youtube aku bang tolong dong kursinya diganti gitu nah jadi ini BDW ya ya doa-doakan semoga ya ntar ada rezeki kita beli ya semoga gimana ya supaya mata kita itu melihatnya agak indah juga gitu ya nah jadi ini kursi yang menemani ku dari saat merintis ya nanti insya Allah kalau ada rezeki akan kita beli gitu oke nah jadi langsung aja kita ke video ini nah jadi bagi kalian yang penasaran video aslinya aku sediain perfillingnya di dalam delikation book aku jom langsung aja kita tonton video 3 2 1 let's go oke 5 sekolah yang paling kuat dan bahkan berhantu oke saya mendengar cerita hantu tentang sekolah yang anda sedang belajar seolah-olah hampir semua sekolah dikatakan berhantu terutamanya tandas pelajar perempuan untuk beberapa sebab tertentu hmm sekolah dan kisah-kisah hantu seram seakan-akan tidak boleh dipisahkan walaupun setiap tahun pelajar sekolah silih berganti di sini kami senaraikan beberapa buah sekolah yang dikatakan paling menyeramkan di Malaysia paling menyeramkan di negara Malaysia Penang Free School satu oke Penang Free School terletak di Green Lane, Georgetown, Pulau Pinang sekolah ini merupakan sekolah tertua yang menggunakan medium bahasa Inggeris di Asia Tenggara dibina pada tahun 18-16 Penang Free School juga adalah sekolah pertama yang didirikan di Malaya setengah abad kan gitu ya sebagai sebuah sekolah yang tertua di Malaysia sudah pasti terdapat banyak kisah yang menyeramkan di sekolah ini bayangkan ia dibina pada tahun 18-16 iya 18-16 sekarang pula ini bermakna sekolah yang sudah berusia lebih 200 tahun kisah-kisah hantu pasti akan muncul di sekolah sebegini yang telah lama bertapak cerita seperti lampu berkedik-kedik dan bunyi-bunyi yang pelik pada waktu malam adalah perkara biasa tidak pasti sama ada ia hanya disebabkan oleh struktur sekolah yang lama atau benda lain selain itu ada juga yang mendakwa mendengar jeritan seorang wanita lewat tengah malam yang dikatakan sebagai ruh banduan yang diseksa semasa zaman pendudukan Jepun ok nomor 2 SMK SMK Serian Sarawak sekolah menengah kebangsaan Serian atau SMK Serian merupakan sebuah SMK yang terletak di jalan ilmu Serian Sarawak jika diimbas kembali kejadian yang berlaku pada tahun 2008 12 pelajar sekolah diserah histeria di mana mereka menjerit dan bertingkah laku aneh yang dipercayai disebabkan oleh kehadiran paranormal serangan histeria beramai-ramai itu mendatangkan begitu banyak gangguan sehingga kelas terpaksa digantung oleh pihak berkuasa seorang pelajar yang pernah mengalami histeria menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mengawal tubuhnya sendiri menurut pelajar tersebut beliau berasa pening dan mendengar suara-suara pelik yang bermain di kepalanya SK Danau Perdana Kuala Lumpur sekolah ini telah dikonsumkan sejak tahun 2005 dan ia ditinggalkan sehingga ke hari ini sekolah ini ditinggalkan disebabkan oleh keadaan tanah yang tidak selamat untuk diduduki kerana kesan-kesan takkan dan ditinggalkan cuci di sekolah berkenaan Wanita meninggal saat hamil gitu ok SMK Kerisai Kuala Lumpur Ciras Kuala Lumpur ya Sekolah Menengah Kebangsaan Ciras atau lebih digenali sebagai Sekolah Jalan Ciras ini ditubuhkan pada tahun 1964 dan terletak di Jalan Yakut Latif Bandar Tun Razak lebih kurang dalam 5km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur Sekolah ini turut tersenarai antara sekolah yang menyeramkan kerana satu kejadian yang mengerikan yang berlaku pada 2 tahun lepas Seorang pelajar perempuan yang didakwa mengalami kerasukan telah dirakam videonya dan dia dilihat bermain dengan sebilah gunting di sepanjang koridor sekolah Berbahaya lebih saja Dalam video tersebut dia menendang pintu bilik kelas dan memecahkan tingkap kaca dengan tangan kosong Oh Berupanya, ini bukanlah kes kerasukan pertama yang berlaku dan beberapa kes lagi telah berlaku sepanjang tahun tersebut Kolej Melayu Kuala Kansar atau lebih dikenali sebagai Malay Kolej Kuala Kansar MCKK merupakan sebuah sekolah berasrama penuh premier lelaki sahaja di Malaysia Sekolah ini terletak di bandar diraja Kuala Kansar Perak Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1905 oleh pihak British atas cadangan daripada R.J. Wilkinson iaitu seorang pegawai pendidikan jajahan pada masa itu Cadangan itu mendapat sepenuh sokongan daripada Sultan Perak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah MCKK mempunyai reputasi yang tinggi dan cukup terkenali di negara Malaysia karena telah berjaya menghasilkan ramai tokoh-tokoh terbilang negara Akan tetapi sebagai sebuah sekolah yang mempunyai sejarah yang lama Jangan dilupa sisi seramnya tetap ada Ya sih setiap sekolah pasti ada ya sisi seramnya gitu Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi menurut Salam sih setiap sekolah itu pasti ada sisi seramnya gitu ya Sisi gelapnya gitu Karena kebanyakan nih kebanyakan tidak semua gitu Itu kebanyakan bisa dikatakan sih 60 atau 70% gitu ya sampai 70% Kebanyakan sih rumah sekolah atau perusahaan atau sebuah pembangunan itu Kebanyakan dari tanah bekas penjajahan atau tanah sebuah tempat pengkuburan Atau wakaf kubur gitu ya Jadi dibangun rumah sekolah dibangun rumah ya perusahaan gitu ya Kebanyakan gitu sih kebanyakan ya Oke nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Dan saya selanjutnya disini untuk mengundurkan diri Jika ada perkataan salah dan salah Mohon luruskan di dalam komentar Dan jangan lupa juga tetap kuatkan urwah kita Harmoniskan Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu rupun satu nusantara Mungkin satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita hargai satu agama dan keagama lainnya Oke nah jadi saya selanjutnya disini untuk mengundurkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Assalamualaikum bye bye